Pondok Pesantren Ihyaul Quran Pondok Pesantren Ihyaul Quran merupakan pondok pesantren yang menjalankan program Tafizul Quran untuk level Mahat Ali Pasca SLTA. Berawal dari tempat yang sangat sederhana dengan menumpang di rumah warga, atas kemudahan yang Allah berikan, Pondok Pesantren Ihyaul Quran mendapatkan tanah wakaf kemudian dapat mendirikan bangunan pondok di atas lahan seluas 500 meter persegi. Program yang dijalankan di Pondok Pesantren Ihyaul Quran yaitu program Tafizul Quran dengan masa belajar selama 2 tahun dan masa tugas 1 tahun. Program Tafiz Quran ditargetkan selesai dalam masa 1,5 tahun, selain itu juga diharapkan mampu menghafal hadis Arbain An-Nawawiyah. Program lain yang tak kalah pentingnya yaitu materi dirosah Islamiyah sebagai penunjang program Tafiz, diantaranya pelajaran akidah, fikih, adab, ahlak, dan lainnya. Kemandirian menjadi salah satu tujuan dalam pendidikan di Indonesia. Pondok Pesantren Ihyaul Quran mengajarkan para mahasantri agar berlaku bersih terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sikap Kona'ah menjadi hal penting sebagai dai dan daiyah agar bersabar dan bersyukur terhadap rizki yang Allah berikan. Sehingga mereka mampu beradaptasi sekaligus menjadi teladan ketika terjun berdakwah ke masyarakat. Pondok Pesantren Pondok Pesantren menerima 20 mahasantri setiap tahunnya yang berasal dari berbagai daerah seperti dari Wonogiri, Sulawesi, Kalimantan, Madura, Flores, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Sofia, asal dari Ambon. Pengen ke depannya nanti mendapat ilmu dari sini itu mendakwai orang tua anak orang tua anak sama adik-adik anak ke depannya bisa memeluk Islam dan berkumpul nanti di sukernya Allah. Al-Fatihah 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 Tidak semua mahasantri memiliki latar belakang tamatan Pondok Pesantren sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar. Terkait adanya latar belakang tersebut kendala kami saat ini yaitu bagaimana cara kami menyampangkan yang mahasantri wati itu dari sekolah luar itu bagaimana agar bisa sama dengan mahasantri yang dulunya dari Pondok dalam segi bacaan atau yang lain sebagainya. Harapan kami sebagai pengajar semoga kedepannya mahasiyah Al-Quran ini berkembang menjadi lebih baik lagi bertambah pesat agar dapat memberantas buta huruf Al-Quran dan dapat mencetak kader-kader ulama' Al-Fatihah Pondok Pesantren terdapat ruang perpustakaan yang menyediakan berbagai buku untuk para mahasantri menambah wawasan keilmuan dari sumber lain. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Ihya Al-Quran mendapatkan wakaf seluas 10.000 meter persegi di Ngelo Jendi, Selogiri, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala Muhammad Alhamdulillah di pagi hari ini kita berada di lokasi Pondok Pesantren Ihya Al-Quran di Dukuh Ngelo Jendi, Selogiri, Wonogiri. Alhamdulillah insyaAllah kita di atas lahan 10.000 meter ini dari beberapa orang muakif akan kita bangun lembaga pendidikan Tafidul Quran yang mana sebelumnya lahan ini adalah lahan yang menurut warga setempat adalah lahan yang wingit istilahnya angker istilahnya begitulah kira-kira tetapi Alhamdulillah Allah membukakan kemudahan bagi kita di atas lahan 10.000 meter ini akan kita bangun beberapa unit pendidikan dari tingkat ibtida'iyah, SMP, kemudian SLTA, dan Mahat Ali Semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk bisa merealisasikan niat baik kita dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi Qur'ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya'ul Qur'an Mulihan al-Qur'an Allah wabarakatuh Selamat menikmati